Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semuanya Selamat berjumpa kembali di channel saya yaitu channel ilmu listrik Nah yuk mari teman-teman mari kita belajar instalasi listrik dasar Yuk teman-teman yang masih pemula mari nimbrung untuk belajar instalasi listrik dasar Dan untuk teman-teman yang sudah pro atau mahir silahkan kasih saran dan masukannya di kolom komentar Jika kalian suka dengan video ini silahkan like dan subscribe Terima kasih Nah di video kali ini ya kita akan bahas untuk pemasangan MCB kemudian saklar tunggal dan juga lampu Serta untuk pemilihan kabel atau material penunjang lainnya ya teman-teman Oke langsung saja ya tanpa harus berbelit-belit atau terlalu lama dalam penjelasannya Kita langsung saja yang pertama disini kita bahas mengenai pemasangan MCB dulu ya teman-teman Nah ini MCB box dalam rumah Nah untuk input MCB itu pakai 3 kabel ya teman-teman yang keluaran dari KWH meter Ini pasti 3 kabel dan warnanya ini Warna hitam untuk fasa, biru netral dan juga kuning hijau untuk ground Nah kabelnya ini 3 kabel ini usahakan ya Untuk daya 1 fasa yang mulai dari 450 sampai 5500 VA Itu pakai yang diameternya itu 4 mili ya teman-teman Usahakan pakai kabel yang diameternya 4 mili Untuk kabel utamanya ya teman-teman Nah untuk pemasangan kabel-kabelnya di box MCB dalam rumah ini sangat mudah sekali ya Nah yang pertama ini kita pasang dulu untuk kabel groundnya Nah ini kabel kuning hijau bisa langsung kita pasang ke terminal ground ya Ini untuk terminal groundnya Kita pasang dulu Nah setelah itu kemudian kabel warna biru ya Untuk kabel netralnya juga kita langsung pasang ke terminal netral Lalu kita kencangkan dulu ya teman-teman Oke nah setelah kabel ground dan netral kita pasang Tinggal input MCB nya Ini dari keluaran kabel KWH meter Nah untuk pemasangan kabel input dan output MCB Itu pemasangannya bisa dibolak-balik ya Baik dari bawah ataupun dari atas Nah jika teman-teman ikut anjuran puil Berarti pemasangannya seperti ini Nah seperti contoh video ini Yaitu dari bawah Jadi input MCB itu dari bawah Jika ikut peraturan dari puil ya teman-teman Nah selanjutnya Untuk kabel keluaran dari box MCB dalam rumah Ini juga kita pakai 3 kabel ya teman-teman Warna hitam untuk fasa Kemudian biru netral dan kuning hijau untuk ground Nah untuk kabel yang ke arah instalasi dalam rumah Untuk jalur utama ya Usahakan teman-teman pakai ukuran atau diameter kabelnya itu 2,5 atau 2,5 mm ya teman-teman Ini untuk kabel Jalur kabel utama dan jalur ke stop kontak ya Usahakan pakai yang ukuran atau diameternya 2,5 mm Oke kemudian untuk pemasangan kabelnya hampir sama ya Untuk kabel kuning hijau groundnya ini Kita langsung sambung saja ke terminal ground ya teman-teman Nah kemudian untuk kabel netral juga kita pasang ke terminal netral Nah disini di bagian sini ya teman-teman Dan yang terakhir ya Ini fasa keluaran dari MCB yang ke instalasi dalam rumah Ini tinggal kita pasang ke output dari MCB Oke ya teman-teman Nah disini untuk pemasangan kabel-kabel di box MCB dalam rumah Sudah selesai kita pasang ya Nah sekarang kita geser dulu ke kanan ya teman-teman Kita geser untuk pemasangan kabel ke saklar Nah untuk pemasangan kabel yang turun ke saklar ya teman-teman Usahakan untuk warna itu pakai warna fasa Nah warnanya apa saja Bisa hitam, merah, kuning, coklat, dan abu-abu ya Pokoknya yang turun ke saklar usahakan kabel warna fasa Jangan pakai kabel warna biru dan kuning hijau Sudah itu patent ya Karena biru untuk netral dan kuning hijau ini untuk ground Jadi untuk yang turun ke saklar Untuk warna kabelnya usahakan warna kabel fasa ya Nah selanjutnya untuk pemasangan kabelnya yang ke saklar ya teman-teman Nah untuk kabel warna kuning ini kita pakai untuk fasa lampu ya Atau output saklar yang ke lampu Dan warna hitam ini untuk input fasa yang turun ke saklar Nah jadi pemasangannya seperti ini Sangat mudah sekali ya Ini saya pakai saklar tunggal dari merek Panasonic Jadi tinggal kita colokin saja untuk pemasangan kabelnya Nah seperti ini Kemudian kita rapikan ya teman-teman Nah teman-teman untuk saklar tunggal sudah selesai kita pasang untuk kabel-kabelnya ya Sekarang kita geser ke atas Nah sekarang kita akan menyambung kabel di kotak sambung atau tedus Nah ini kabel dari saklar Kemudian ini kabel yang ke lampu Nah untuk kabel yang ke lampu bisa teman-teman pakai yang diameternya 1,5 mm ya Jadi pakai yang ukuran 1,5 ya Tidak masalah untuk jalur yang ke lampu teman-teman Nah untuk kabel warna kuning yang keluaran dari saklar Kita sambung dengan kabel warna hitam yang ke lampu ya teman-teman Nah ini Setelah kita sambung kemudian disini untuk sambungannya bisa teman-teman tutup pakai solasi Atau pakai last drop seperti ini Nah ini untuk fasa lampu sudah kita sambung Sekarang kita sambung netral lampu ya teman-teman Nah ini netral dari keluaran block MCB dalam rumah Kita sambung dengan netral lampu Dan selanjutnya tinggal fasa ya keluaran dari MCB kita sambung ke fasa saklar ya teman-teman Nah untuk cara menyambungnya sama ya Tinggal kita pilih dengan tang ya teman-teman Nah disini untuk ketiga sambungannya sudah kita sambung Mulai dari fasa netral dan juga fasa yang ke lampu ya teman-teman Nah sekarang baru kita rapikan ya untuk kabel-kabel sambungan di kotak sambung ini Disini kita rapikan dulu ya teman-teman Nah setelah kita rapikan sekarang kita geser ke kanan ya teman-teman Kita geser ke fitting lampu dulu Jadi untuk kotak sambung disini sudah kita rapikan kabelnya kita geser ke sini Nah untuk pemasangan kabel yang ke fitting lampu Usahakan yang bagian titik tengah ini untuk kabel fasa Dan bagian ulirnya ini untuk netralnya ya teman-teman Nah kita pasang dulu untuk lampunya Nah setelah lampu kita pasang sekarang kita akan simulasikan untuk rangkaian ini Nah disini MCB kita naikkan dulu ya teman-teman Disini kita naikkan disini MCB posisi on Nah kita akan coba tekan dari saklar tunggal ini kita coba Kita tekan teman-teman Dan untuk lampunya disini menyala ya teman-teman Sekarang kita tekan lagi saklarnya kita tekan Lampunya sudah mati kembali Nah jadi seperti ini ya teman-teman Untuk cara pemasangan dari MCB Kemudian saklar tunggal dan juga lampu Mengenai instalasi listrik dasar Beserta juga untuk pemilihan material kabelnya ya teman-teman Mulai dari untuk kabel utama dan juga kabel yang jalur ke instalasi dalam rumah Oke ya Sekian dulu dari saya mengenai instalasi listrik dasar video kali ini Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh